Menyatakan terdakwa sehat oleh SDIPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diansang pidana dalam Pasal 12 UUK Juntuh Pasal 18 Pembangunan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1099 tentang perangkatan tindak pidana korupsi sebagaimana pelanjutkan pidana dalam Pembangunan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 21 tentang perubahan atas Pembangunan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1099 tentang perangkatan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 11 KUHP Juntuh Pasal 4 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Dua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehat oleh SDIPO berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana genja sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana korupsi selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Tiga Membebankan kepada pendakwa sehat oleh SDIPO untuk membayar uang pendanti sebesar Rp44.269.277.240 dan ditambah Rp30.000.000 dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini yang ketentuan jika pidana kuat tidak membayar uang pendanti dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengajaran telah memperoleh kekuatan jumlah maka kata pendagia dapat disita oleh jaksa dan dilakukan untuk menutupi uang pendanti tersebut Jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun Jika tidak mencukupi